Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sobat 62 ketemu lagi dengan saya saat ini saya sedang berada di kebun belakang rumah dan pada kesempatan ini akan membahas tentang cara bergembang pihaknya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita mari kita mulai yang pertama adalah tumbuhan yang tentunya sudah kita kenal ini adalah pisang tumbuhan pisang bergembang pihak dengan cara vegetatif atau melalui anakan atau tunas ini adalah contohnya yang kita lihat ini adalah batang pisang semu terdiri dari lapisan-lapisan pelepah pisang dengan batang pisang aslinya terletak di dalam tanah atau di permukaan tanah ini namanya bonggol pisang ini adalah batang pisang yang aslinya jadi yang kita lihat ini hanya batang yang semu terdiri dari tumpukan-tumpukan pelepah pisang atau tangkai daun pisang meskipun pohon pisang ini mempunyai tahap berkembang pihak secara generatif atau secara kawin dan menghasilkan buah ini adalah contoh buah pisang tetapi seringkali buah pisang ini tidak berbiji ataupun misal pun ada bijinya bila ditanam tidak akan tumbuh menjadi individu pisang yang baru jadi cara perkembang pihak yang efektif yaitu dengan tunasnya atau anakannya yang ini adalah pohon pepaya cara perkembang pihaknya yaitu secara generatif dengan cara perkawinan bunga jantan dan bunga pertina yang akan menghasilkan buah dan menghasilkan biji jadi perkembang pihak dengan bijinya biasanya dalam satu buah pepaya akan menghasilkan ratusan biji ini pohon singkong atau biasa juga biasa disebut ubi kayu berkembang pihak secara vegetatif khususnya khususnya vegetatif buatan yaitu dengan cara menggunakan ini batangnya dipotong-potong berkembang pihak nanti bisa dijadikan menjadi tumbuhan baru sedangkan umbinya tidak bisa menjadi alat berkembang pihak tunas daunnya ini biasa dimanfaatkan untuk sayur dan urap orang badang pasti tahu ini daun singkong lanjut ke tanaman selanjutnya yaitu pohon suwek atau orang sini biasa menyebutnya seluek yang masih di keluarga dekat dengan tanaman bunga bangke ada lagi tanaman iles-iles atau porang yang membedakannya yaitu suwek ini bisa dikonsumsi batangnya oleh manusia atau biasa dikonsumsi karena tidak beracun suwek dan sejenisnya ini masih dalam keluarga talas talas-talasan yang kita lihat ini sebenarnya adalah tangkai daun dan ini adalah daunnya majemuk dan tubuhnya sendiri tersembunyi di bawah tanah berupa umbi-umbian biasanya berbentuk setengah bulat perkembang biaknya perkembang biaknya ada dua cara yaitu dengan generatif menghasilkan bunga dan biji dan pegetatif yaitu dengan cara kita bisa memotong-motong bagian umbinya setiap ada mata tunas disitu nanti bisa ditanam lagi menjadi individu pohon suwek yang baru sedangkan untuk fasil generatifnya jarang sekali digunakan pada pohon suwek ini karena bunganya biasanya akan tumbuh pada musim kemarau setelah daun ini layu dan mati biasanya akan tumbuh bunga dan baunya yang menyengat karena sejenis bunga pangke maka biasanya setiap kali bunga ini belum mekar akan dibuang oleh si pemilik pohon suwek tersebut karena baunya dapat mengganggu penciuman orang-orang di sekitarnya dan sering dikeluhkan oleh masyarakat sehingga tidak sampai menjadi biji sudah hilang ini yang saya tanam adalah jenis suketan selanjutnya ada pohon lengkeng atau kelengkeng atau ada yang menyebutnya lagi dari buah biji nega atau mata nega ini sudah sekitar 20 tahun tapi belum berbuah hanya berbunga tapi tidak jadi buah karena ditanam dari biji bukan cangkokan jadi berbuahnya lama secara perkembang pohon kelekeng ini ada dua cara dengan generatif yaitu menggunakan biji yang dihasilkan oleh perkawinan bunga jantan dan bunga petina dan dengan cara vegetatif kekuatan dengan cara di cangkok tentunya sebagian besar dari kalian sobat 62 sudah tahu cara mencakok bagaimana coba kita cari ada apa lagi pohon ini dia pohon talas masih ingat dengan pribasa bagikan air di pohon talas ini adalah daun pohon talas pohon talas berkembang biak sama seperti pohon suhuk tadi dengan cara memisahkan tunasnya jadi sebenarnya talas itu sendiri adalah batang dari pohon talasnya yang biasa kita konsumsi itu adalah calon dari tunas atau anakan pohon talas untuk berkembang biak secara vegetatif secara generatif menggunakan bunga tetapi pada pohon talas ini jarang sekali berbunga kalaupun ada bunganya biasanya bijinya cuma satu dua dan tidak bisa tumbuh jadi biasa dipergunakan untuk berkembang biak atau memperbanyak individu individunya adalah dengan 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 memisahkan tunas pohon talas ke tempat yang baru ini ini kalian pasti sudah tahu bangga cara perkembang biaknya ini hampir sama dengan pohon kelengeng tadi ada fase generatif yaitu dengan biji dan begertatif yaitu dengan cara dicangkok tetapi tidak bisa di setak batang dengan cara setak batang seperti singkong jenisnya ada bermacam-macam jenisnya kalau yang ini kalau yang ini adalah jenis bangga lahang bentuknya pulat dengan kulit berwarna merah kalau sudah matang demikianlah sekilas tentang cara berkembang biaknya tumbuhan yang ada di sekitar kita terutama yang ada di kebun belakang rumah saya sedikit banyaknya semoga bermanfaat apabila ada kesalahan saya mohon dikoreksi komentar di bawah cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih